Uni Eropa atau UI resmi memperlakukan Undang-Undang atau UU Anti-Deforestasi atau The European Union on Deforestation Free Regulation atau UDR pada tanggal 16 Mei 2023. Bertujuan untuk melawan dampak perubahan iklim, UDR memastikan tujuh produk yang masuk ke Uni Eropa yakni sawit, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai, dan karet berasal dari sumber yang legal serta tidak menyebabkan deforestasi. Eksekutif Direktur PT Sumber Kurnia Alam, Mel Yono Soesilo mengatakan aturan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa tidak begitu berdampak ke kopi Indonesia. Mengingat angka ekspor Republik Indonesia ke UI hanya 20% dan konsumsi terbayang dari dalam negeri. Senada dengan Mel Yono Soesilo, Wakil Ketua Umum Tiga Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau Aiki, Pranoto Senarto juga menyebutkan, UDR tidak begitu berdampak seiring dengan tingginya konsumsi dalam negeri. Namun pasar ekspor tetap didorong seiring dengan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Selain itu, naiknya permintaan kopi di Asia Tenggara dan Timur Tenggara menjadi alternatif ekspor kopi Indonesia di pasar global. Kopi merupakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor kopi Indonesia kebanyak negara mencapai 849 juta dolar AS pada 2021. Total produksi kopi di Indonesia pada 2021 sendiri naik menjadi 765 juta ton setahun, setelah sebelumnya tercatat sebanyak 753 ton pada 2020. Indonesia pun berada di peringkat keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Keunggulan kopi Indonesia menjadi alasan dibalik tingginya produksi serta nilai ekspor kopi tersebut. Salah satu keunggulan kopi Indonesia dibandingkan dengan negara lain adalah keberagamannya. Biji kopi di Indonesia tidak hanya ditanam di satu daerah, melainkan banyak daerah di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Setidaknya ada dua jenis biji kopi yang banyak ditanam di Indonesia, yakni Robusta dan Arabica. Hal ini boleh dibandingkan dengan negara penghasil kopi terbesar di peringkat 1 dan 2, yakni Brazil, Vietnam, dan Columbia. Beberapa macam kopi Indonesia adalah kopi Aceh Gayo, kopi Sidikalang, kopi Bali Kintamani, kopi Flores Bajawa, dan kopi Teraja. Keragaman jenis kopi Indonesia yang menghasilkan cita rasa berbeda menjadi nilai tambah tersendiri. Kopi Aceh Gayo memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sementara karakter kopi di Jawa Barat cenderung manis dan tingkat keasamannya juga tinggi. Serta kopi Kintamani Bali memiliki keunggulan pada aroma dan rasa yang tidak terlalu pahit. Krema yang dihasilkan oleh kopi-kopi Indonesia juga menjadi keunggulan minuman hitam pekat ini. Krema adalah cairan yang berada di permukaan gelas kopi saat ekstrasi kopi, warnanya kuning tua. Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia, berada di posisi ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Pada periode 2022-2023, Indonesia memproduksi 11,85 juta kantong kopi, terdiri dari sekitar 1,3 juta kantong kopi Arabica dan 10,5 juta kantong kopi Robusta. Kementerian Perindustrian mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi, termasuk untuk skala industri kecil dan menengah atau IKM, dengan memberikan bantuan peralatan produksi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM, dan promosi melalui pameran. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI telah mengadakan program Diklat 3-in-1 untuk meningkatkan kompetensi SDM di industri pengolahan kopi, di mana peserta dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan di industri yang membutuhkan. Salah satu program yang dijalankan adalah, upskilling pengolahan kopi untuk IKM, yang diadakan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, daerah penghasil kopi Robusta, dan Arabica. Program pelatihan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kemen Perin berterima kasih kepada Mitra Industri dan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP atas dukungan mereka dalam pelaksanaan program ini, yang diharapkan dapat mempersiapkan generasi kompetensi untuk menggerakkan roda industri tanah air. Terima kasih telah menonton!